Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Muhammad Iftitha Sulaiman, Suryanegara. Yang saya hormati dan banggakan pula, Wakil Menteri Transmigrasi, Bapak FIFA Yoga. Spesial hari ini juga telah hadir para pemimpin, para Menteri Transmigrasi terdahulu. Yang pertama, Bapak Doktor Siswono Judo Hustodok. Berikan tepuk tangan untuk senior kita. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Indonesia, periode 1993-1998. Yang kedua, Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. AM Hendro Priyono, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Indonesia, periode 1998-1999. Yang ketiga, Dr. Herman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, periode 2005-2009. Yang berikutnya, Bapak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, periode 2016-2019. Serta para senior dan sesepuh Kementerian Transmigrasi lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu saya juga menyapa segenap jajaran pimpinan, baik Eselon I, Eselon II, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, para Dirjen, dan tentunya segenap keluarga besar Kementerian Transmigrasi yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Saya sungguh berbahagia hadir kembali di kantor Kementerian Transmigrasi. Pertama kali saya datang yaitu dua hari setelah pelantikan dan Kementerian Transmigrasi yang pertama kali saya kunjungi ketika itu. dan Alhamdulillah hari ini spesial 12 Desember 2024. 74 tahun Kementerian Transmigrasi telah mengabdi dan berperan besar dalam pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia bangsa. 12 Desember 1950 pertama kalinya program transmigrasi dari Jawa ke Lampung dan Sumatera Selatan kalau tidak salah ada 50 kepala keluarga ketika itu yang menjadi pionir menjadi embryo awal dan tidak terasa hari ini Kementerian Transmigrasi berusia 74 tahun. Tetapi yang spesial tahun ini adalah karena kembali transmigrasi menjadi Kementerian yang berdiri sendiri. Kementerian yang memiliki kewenangan dan otoritas yang utuh untuk menata sekaligus melakukan revitalisasi kawasan-kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga merupakan Kemenko yang baru didirikan. Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki urgensi mengapa Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini perlu hadir. Bukan hanya sekedar pelengkap tetapi justru menjadi elemen yang mendasar bagi pembangunan nasional ke depan. Ada lima Kementerian di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Yang pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Yang kedua Kementerian Pekerjaan Umum. Yang ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang keempat Kementerian Perhubungan Last but not least Kementerian Transmigrasi. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bersama-sama keluarga besar transmigrasi. Mengapa kini Kementerian Transmigrasi berada dalam ranah atau wilayah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan? Bukan di tempat lainnya. Karena memang berbicara transmigrasi itu merupakan urusan yang sangat kompleks. Spektrumnya luas dari ujung ke ujung. sehingga tidak bisa berdiri sendiri dan banyak elemen infrastruktur yang harus dipersiapkan agar program-program transmigrasi semakin sukses ke depan. Saya senang Bapak Menteri Transmigrasi Bapak Iftita Sulaiman sejak awal mengajak saya berdiskusi dan tentu dengan jajaran untuk membangun sebuah new paradigm paradigma baru tentang transmigrasi. Jadi transformasi transmigrasi menjadi kekuatan dalam kementerian ini lima tahun mendatang. Kita tahu bahwa saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia juga terus menghadapi berbagai tantangan. Kita bersyukur bahwa selalu ada kemajuan, selalu ada progres, dan kontribusi transmigrasi tidak sedikit. Paling tidak tercatat ada 2,2 juta kepala keluarga yang merupakan bagian dari program transmigrasi selama ini. dan kalau jumlah penduduk yaitu 9 juta lebih yang merupakan bagian dari transmigrasi. Banyak yang sukses, tapi tentu kita juga jujur harus mengatakan ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat saudara-saudara kita yang telah menjalani program-program transmigrasi selama ini. Itulah mengapa kita petakan ada 45 daerah atau kawasan transmigrasi yang harus kita revitalisasi. Dan sekali lagi ini bukan pekerjaan yang ringan. Tiga hari yang lalu jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan secara khusus diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu saya memaparkan sekaligus juga memberikan highlight kepada beliau pentingnya menyukseskan program-program Kementerian Transmigrasi dan beliau menyikapinya dengan penuh rasa antusias dan beliau mengatakan program transmigrasi adalah program yang sangat strategis bukan sekedar memindahkan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang baru tetapi yang paling penting bagaimana masyarakat transmigrasi baik dari daerah asal maupun yang sudah berada di daerah tujuan termasuk skema transmigrasi lokal ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan bahkan bisa membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah kita tahu ketimpangan masih terjadi antar wilayah Jawa dengan luar Jawa kota dengan desa apalagi berbicara daerah-daerah terdepan terluar dan tertinggal wilayah-wilayah perbatasan negara yang seharusnya menjadi etalase negeri ini tapi cukup banyak yang mengalami kesulitan terutama belum tersedianya infrastruktur yang memadai oleh karena itu Bapak Ibu sekalian hari bakti transmigrasi ini harus kita dedikasikan bahwa memang ke depan transmigrasi bisa terus meningkatkan baktinya untuk negeri kita berharap para patriot yang di kirim ke berbagai daerah ini bisa menjadi penggerak ekonomi penggerak kehidupan bermasyarakat yang baik yang juga rukun yang harmonis kita harus menghindari semaksimal mungkin terjadinya friksi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat kita justru harus bangun sebuah asimilasi akulturasi yang dikemas dalam semangat kerukunan dan persatuan bangsa oleh karena itu saya menyambut baik apa yang tengah direncanakan dan tentunya akan dijalankan dalam waktu dekat oleh kementerian transmigrasi beberapa hari yang lalu saya bersama Bapak Menteri melepas para transmigran dari Semarang mewakili 16 kabupaten kota di Jawa Tengah 5 kabupaten kota dari daerah istimewa Yogyakarta dan 16 yang dilepas oleh Bapak Wamen dari Surabaya 16 kabupaten kota se-Jawa Timur ada yang menuju Sumatera Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Tenggara ini baru sampel kecil tetapi kita juga bisa membayangkan ke depan kita fokuskan pada upaya melakukan hilirisasi sumber daya manusia izinkan saya Pak Menteri meng-quote karena hari ini terbit artikel yang ditulis oleh Pak Menteri transmigrasi di Harian Nasional Kompas sudah baca belum? yang belum nanti baca bagus tulisannya judulnya Transformasi transmigrasi kesejahteraan untuk semua prosperity for all Pak Menteri ini sahabat dalam berdiskusi selama ini sehingga saya tahu persis apa yang melatar belakangi tulisan itu kesejahteraan untuk semua pembangunan seringkali meninggalkan ketimpangan ekonomi dan sosial kita senang yang kaya semakin kaya tetapi tidak boleh kita berdiam diri ketika masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan atensi dan bantuan yang berada di garis kemiskinan bahkan di bawah garis kemiskinan belum lagi kita berharap ke depan kita bisa tumbuh dengan tinggi pendapatan perkapita kita juga naik secara signifikan dan kita bisa mengentaskan kemiskinan serta pengangguran salah satu upaya kita adalah bagaimana kita mendaya gunakan semua potensi bangsa yang mungkin saat ini belum optimal belum benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hajat hidup orang banyak dan itu banyak ada di pulau-pulau di berbagai penjuri Indonesia bukan hanya pulau-pulau besar semata nah disinilah sekali lagi peran transmigrasi pesan dari Pak Mentrans dalam tulisan tersebut ada tiga ada tiga elemen yang vital yang fundamental yang harus diintegrasikan yang harus diorkestrasi yang pertama adalah terkait pengembangan sumber daya manusia unggul para transmigran tentunya adalah para pionir para patrion yang harus dibekali dengan berbagai kapasitas yang pertama tentu keunggulan dalam mental karakter kepribadian dan disiplin karena itu kunci sukses bagi kita semua yang kedua tidak cukup berani tidak cukup memiliki inisiatif tapi juga dibekali dengan kapasitas diri keterampilan termasuk profesi yang akan dijalani di daerah baru dan yang ketiga tentunya kita berharap putra-putri terbaik termasuk mereka penerima beasiswa dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di dunia juga turut menjadi motor-motor penggerak transmigrasi di berbagai daerah mereka punya kemampuan science, technology, engineering, math datanglah lihatlah potensi lokal kembangkan bersama-sama pemerintah dan negara harus dan akan hadir disinilah fungsi penguatan SDM bangsa sebagai kader kader atau patriot-patriot transmigrasi elemen kedua yang vital adalah produktivitas berbasis teknologi sudah tidak lagi kita boleh membiarkan hanya memindahkan kemiskinan atau seala kadarnya tetapi kita harus memperkuat produktivitas para pekerja para transmigran tadi dengan dibekali pemahaman dan penguasaan terhadap science dan teknologi kita tahu misalnya sektor pertanian mekanisasi dalam pertanian ini penting baik untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian Bapak Presiden Prabowo menekankan kita harus mencapai suasembada pangan suasembada energi hilirisasi termasuk juga pengembangan ekonomi kreatif ini semua membutuhkan skills membutuhkan dukungan teknologi dan tentunya dukungan anggaran ini adalah peluang untuk program-program transmigrasi tadi saya katakan 5 kementerian dalam wilayah koordinasi Kemenko infrastruktur dan pembangunan kewilayahan harus terintegrasi dan tersinkronisasi karena kementerian transmigrasi tidak bisa sendirian dibutuhkan infrastruktur dasar berarti kementerian PU baik jalan air bersih sanitasi penerangan dan lain sebagainya termasuk irigasi untuk mendukung sektor pertanian dibutuhkan perumahan itulah kementerian PKP perumahan dan kawasan permukiman dibutuhkan dermaga atau titik-titik konektivitas yang harus diperkuat di bidang transportasi darat, laut maupun udara dibutuhkan kementerian perhubungan dan tentunya yang paling mendasar lahannya harus jelas harus clean and clear itulah peran dari kementerian ATRBPN jadi kementerian transmigrasi jika bisa mengorkestrasi kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi tentu akan sangat diharapkan bisa membuka peluang-peluang baru bagi ekonomi di Indonesia dan yang terakhir elemen yang ketiga adalah terkait dengan penguatan ketahanan nasional berbicara program transmigrasi tidak terlepas dari semangat kita menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia wilayah-wilayah perbatasan kita juga masih begitu perlu perhatian jangan sampai kemudian ada batas-batas negara yang kita miliki dilanggar oleh siapapun baik negara maupun aktor bukan negara kita juga berharap bahwa para transmigran nanti dikolaborasikan dengan program-program komponen cadangan yang juga menjadi kekuatan penguat dari yang dimiliki oleh tentara nasional Indonesia kita dan harapannya warga termasuk para transmigran yang menjadi bagian dari komponen cadangan itu bisa bukan hanya dilatih dengan disiplin dengan karakter yang unggul tetapi juga sekali lagi bisa menjadi instrumen sekaligus juga elemen utama dalam penguatan SDM masyarakat di berbagai daerah jadi tiga hal itu yang menjadi kekuatan dari Kementerian Transmigrasi dan menjadi fokus ke depan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari bakti transmigrasi ke 74 semoga Bapak Ibu para sahabat sekalian senantiasa diberikan kesehatan kekuatan dalam melanjutkan Dharma bakti dan pengabdian kita untuk masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai terima kasih dirgahayu ke 74 Kementerian Transmigrasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati